Sebelum bangun-bangun di depan Kraton Cirebon adalah konflik besar dengan luas lebih dari 25 hektare Kawasan Kraton dikelilingi pagar berbata merah Bangunan utama pertama adalah City Hill Memiliki ciri khas pasitektur Majapahit Bangunan ini terlihat sangat gunung dengan susunan bata merahnya Masuk ke dalam Kraton Bangunan-bangunan yang ada memiliki bentuk yang beraneka Sesuai dengan fungsi perkembangan Kraton itu sendiri Tokoh penting siar Israfi Cirebon adalah siar Vidayatullah Terlihat sangat gunung dengan susunan bata merahnya Masuk ke dalam Kraton Bangunan-bangunan yang ada memiliki bentuk yang beraneka Sesuai dengan fungsi perkembangan Kraton itu sendiri Kraton Kasapuhan yang menjadi pusat kekuasaan Cirebon di masa Sunan Gunung Jati Memiliki jejak sejarah yang sangat kaya Pengaruh budaya Arab dan Cina menjadi penanda akulturasi dan harmoni Yang telah berlangsung sejak masa lampau Dikisahkan Sunan Gunung Jati bukan hanya menuntut ilmu sampai ke Mekah Namun juga masih memiliki darah atau keturunan usir Sementara pengaruh budaya Tiongkok diliwayakan berkait dengan perjalanan Dan kemudian pernikahan Sunan Gunung Jati dengan seorang putri Cina Bernama Putri Ong Din Bukan hanya pengaruh yang bersifat fisik Kepada agaman budaya itu juga menjabarkan nilai dan filosofi kehidupan Bangsa Arabayasa ini usianya 400 tahun Masih asli, masih original Hanya cetnya yang sudah tentunya mengalami keperbaikan-perbaikan Dan disini ada relis Namanya relis Dandangulung Manukeduong Kembang Kandigaran Ini Kembang Kandigaran itu adalah bunga kenegaraan Bagaimana tentunya seorang pemimpin itu harus mengayomi negaranya Bangsanya dan tentunya masyarakatnya Dan seorang pemimpin juga harus seperti buah manggis Dan harus seperti buah gelima Seperti buah manggis adalah bahwa buah manggis itu kalau di luar kelopaknya ada lima Berarti di dalam juga isinya ada lima Jadi seorang pemimpin harus seperti buah manggis Yaitu harus jujur Ucapan dan dalam hati dalam perbuatan harus sama Dan ini buah gelima Itu adalah filosofinya Bahwa di dalam kehidupan kita harus juga berdegang teguh kepada salah satu surat yang ada di Al-Quran Yaitu yang galnya ada lima Yaitu surat Al-Ikhlas Nah itulah seorang pemimpin Bahwa kita harus berakhlak Dan kita juga harus memperhatikan silaturahmi ke bawah Nah inilah dandang ulung monukeduong kembang hanigaran yang ada di Kraton Kasepuhan Cirebon Kraton Kasepuhan Cirebon juga masih menjimpat rupa-rupa benda pusaka Yang memiliki nilai sejarah Benda-benda pusaka Kraton itu bisa dilihat di Museum Kraton Kasepuhan Tak kurang 2.000 koleksi benda pusaka masih terjaga keasliannya Mulai dari keris peninggalan Kerajaan Galuh di abad ke-13 Kerajaan Panjajaran hingga keris peninggalan Sultan XI Satu catatan menunjukkan lebih dari separuh barang-barang pusaka Berupa senjata merupakan peninggalan Sultan XI Sultan Saifurid Matang Haji dari abad ke-16 Separuh barang-barang pusaka merupakan senjata merupakan peninggalan Sultan XI Yaitu Sultan Saifurid Matang Haji dari abad ke-16 Senjata-senjata ini adalah peninggalan penting yang menunjukkan perlawanan kesultanan Cirebon Dalam melawan kolonialisme Belanda Sebagai bandar terbuka, Cirebon memang memiliki imposisi strategis Kekuatan militer dan perangkan keperajuritan Jadi elemen yang penting untuk mempertahankan diri Dan menjaga eksistensi kesultanan Termasuk melawan armada Eropa Itulah sebabnya perlengkapan perang mendapat perhatian khusus di Kesultanan Cirebon Dan ini jadi salah satu koleksi utama Museum Benda Gunung Koleksi persenjataan dan peralatan perang ini Dibuat sendiri secara khusus Hadiah atau tanda persahabatan dan perdamaian Terima kasih telah menonton!